Rasul itu usia 12 tahun sudah dagang ke Syam. Syam itu sekarang jadi Palestina, Jordania, Syria, dan Lebanon. Dulu namanya cuma satu, Syam. Dulu Rasul kalau berdagang ke sana, umur 12 tahun Rasul itu sudah berangkat ke Syam. Berarti Rasul usia 12 tahun itu sudah dagang internasional. Kita masih online, Rasulullah sudah internasional. Itu usia 12 tahun Rasulullah sudah begitu. Bayangkan dengan anak usia 12 tahun yang sekarang. Mungkin mentok bisa kerja di pabrik odol, alias odol-odol dui ima'i. Rasul 12 tahun sudah bisnisnya internasional. Usia 25 tahun Rasulullah itu sudah jadi bisnis owner. Rasulullah bisnisnya luar biasa. Makanya antum yang bekerja, kan rata-rata kalau di Jakarta ini kan banyak bisnismen. Antum yang bekerja itu istiqomah dalam bekerja. Karena di dalam sebuah riwayat imam muslim ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, tapi diampuni dengan bekerja. Bekerja yang pasti yang halal. Karena bekerja yang halal dan mencari pekerjaan dengan persaingan di Jakarta yang luar biasa, saya rasa pasti berat dan keras hidup di sini dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Tapi ketahui lah bahwa bekerja itu bukan termasuk cinta dunia. Bekerja yang halal itu bukan termasuk cinta dunia. Ada seseorang yang mengatakan gimana saya ini masih belum bisa ikut banyak pekajian. Saya masih kerja di pabrik, saya masih kerja di toko, saya masih kerja di tempat pekerjaan saya dan saya belum bisa istiqomah. Saya masih cinta dunia. Itu bukan cinta dunia. Orang bekerja itu bukan cinta dunia. Cinta dunia itu dikatakan cinta dunia jika dalam mengejarnya Anda menomorduakan akhirat. Contohnya sholat, jumat, tidak sholat karena kerja. Itu baru cinta dunia. Walaupun kerjanya di travel, umroh, dan haji. Kan kelihatannya kerjanya ini kan ziarah rasul. Tapi dia enggak jumatan, maka dia cinta dunia. Misalnya karena pekerjaan Anda tidak berpuasa, maka itu namanya cinta dunia. Tapi selama antum bekerja, sholat tetap lima waktu, puasa tetap, jumatan tetap, semuanya tetap, maka itu tidak termasuk cinta dunia. Dan tidak mengambil bank dedil. Tahu bank dedil? Orang Jawa bilang bank dedil. Kalau bank toyib itu enggak pulang. Kalau bank dedil itu rentenir datang tiap hari. Orang yang kerjanya dia tidak mengambil uang riba atau uang yang berbunga, maka pekerjaannya bukan termasuk cinta dunia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Mencari yang halal itu wajib bagi orang muslim. Maka Rasul pun bekerja dan ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad menikahi Siti Khotija, di usianya yang 25 tahun, saat itu Siti Khotija sedang dijadikan favorit atau miss universe-nya orang Mekah, semua orang berusaha untuk bisa menikahi Siti Khotija. Karena Siti Khotija ini orang yang memang bernasab baik, cantiknya luar biasa dan ayak. Apa ayak itu? Ayak itu bahasa malang, bahasa malang itu dibalik kaya. Ayak itu kaya. Jadi kalau ayak lop berarti apa? Kayak pol, kaya banget. Siti Khotija itu seorang milioner saat itu. Dilamar oleh orang-orang pedagang-pedagang Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain. Itu berusaha untuk menikahi Siti Khotija. Ditawa, dilamar dan macam-macam akan tetapi Siti Khotija menolak. Karena enggak ada ketertarikan melihat kekayaan mereka. Ketika Maisaroh, Maisaroh itu laki-laki ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin Siti Maisaroh itu perempuan, enggak masalah. Maisaroh itu buddhanya Siti Khotija, diperintah oleh Siti Khotija untuk membawa dagangannya ke Syam, dititipkan ke Rasul SAW. Berangkat pulang dengan keuntungan yang luar biasa. Maka ketika pulang, Maisaroh ditanya oleh Siti Khotija, bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Beliau, si Maisaroh menceritakan akhlaknya begini, ketika saya berjalan selalu ada awan yang mengikuti kami. Jadi kita enggak kepanasan. Kemudian setiap dagangan kami dijual dengan jujur dan tidak pernah, macam-macamlah dipuji luar biasa. Maka Siti Khotija mengatakan, ini berarti orang akhlaknya baik. dilamarlah Rasul SAW oleh Siti Khotija, lewat pamannya, enggak langsung. Enggak langsung, ada orang lewat perantara disampaikan bahwa saya ingin bagaimana kalau kamu menikah dengan ponakan saya, yaitu Khotija. Dan diterima serta matalah Rasul SAW, Nabi Muhammad usia 25 tahun ya, usia saya sekarang. Rasul usia 25 tahun saat itu, sedangkan Siti Khotija berusia 40. Kalau Rasulullah SAW itu dibilang seseorang yang suka menikah karena memang nafsunya besar, dari mana? Kenapa enggak cari yang usia 17 saja? Dan Rasul tidak menikah lagi sampai usia 52-51 tahun meninggalnya Siti Khotija, itu Rasul tidak menikah lagi. Menikahnya setelah umur 51 tahun. Kalau orang masih suka karena maaf, karena hawa nafsunya, dia akan sering menikah seumur-umur saya begini. Ini bukan kode ya, hanya cuman. Terima kasih telah menonton!